Pemirsa politik tidak boleh memecah belah bangsa, sehingga harus ada kerjasama antar partai politik dalam segala aspek kebangsaan demi persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa. Presiden Joko Widodo dalam pembukaan workshop dan rapat koordinasi nasional pemenangan pemilu Partai Amanat Nasional PAN di Semarang, Jawa Tengah, Seperti dikutip dari kantor berita antara mengatakan, dalam politik kalau yang namanya kerjasama itu wajib, jangan justru politik itu memecah belah. Awalnya Presiden menyinggung mengenai mengapa penyelenggaran rak warnas pemenangan pemilu PAN di Jawa Tengah. Dia menduga bahwa pemilihan tempat di Jateng untuk mendekatkan PAN dengan sosok gubernur Jateng, Ganjar Pranomo, yang namanya kerap disebut akan menjadi capres 2024. Menurut Jokowi, langkah PAN itu sudah betul, yakni dalam hal mencoba peluang berkoalisi atau bekerjasama. Dia menekankan kerjasama dalam politik sangat penting, guna menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Dia mencontohkan selama 8 tahun kerja pemerintahan dalam koalisi yang erat antar partai politik, banyak perubahan positif telah terjadi di Indonesia. Misalnya dalam hal pembangunan, dia mengatakan dengan adanya Indonesia sentris, maka pembangunan infrastruktur yang sudah menghabiskan anggaran senilai Rp3.309 triliun bisa merata. Dia mengatakan dulu perbandingan pembangunan Jawa dan luar Jawa adalah 70 berbanding 30 persen. Saat ini perubahan menjadi 53 persen pembangunan ada di luar Jawa. KMB Bali Post melaporkan.